Nah kenapa Allah SWT mengawali surah Al-Takwir dengan penyebutan matahari? Karena matahari itu setiap hari dihidupkan oleh semua orang. Oleh orang musyikil Arab itu yang mengikuti dari kiamat. Yang mengikuti hari dihidupkan oleh matahari. Dan mereka mengakini akan ada yang matahari. Nah disini Allah menjelaskan bahwa matahari yang selama ini terbit dari timur, terbenam, di barang. Ya matahari yang selama ini menjadi sumber penerangan kehidupan manusia. Sehingga bisa mengenal siang dan malam. Ya maka akan ada suatu saat dimana itu akan berubah. Eh akan berubah. Nah Ayat ini Ya surah Al-Takwir yang pertama ini Didukung oleh hadis Nabi SAW Bagi Pakuan Asyaksir 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 Aqamaru Muqadu Waqadu Waqadu Yawmal Qiyama Matahari dan bulan itu dilipat pada hari qiyama Ataquia memang dalam bahasa Arab itu berputar pada tiga makna Ya, sebagaimana penafsiran para salaf Makna yang pertama Ini makna Ataquia yang pertama Dikumpulkan satu dengan yang lainnya Dikumpulkan satu dengan yang lainnya Itu disebut Ataquia Yang terbisa dikumpulkan Disebut makna Ataquia Dalam bahasa Arabnya Ataquia Atau tadi Kalau di artika Menggunung Seperti sorban Ya Kataquia Imamah Imamah itu bahasa Arab Ya, sorban yang didirik di kepala Wahuwa ghafuhu ha'ana ras Bagaimana alamnya keserbaan? Ya, dilipat Dibulung Di kepala Mana yang terbuka? Ina da'abarulha Hilang cahayanya Hilang cahayanya Jadi matahari yang bercahaya Terang-terang itu Hilang cahayanya Dan mana yang ketiga Ina da'abarulha Dilemparkan Dilemparkan Jadi Ketiga Makna ini Tidak saling kontradiksi Tidak saling pertentangan Berarti Kauwira Ida syamsu Kauwira Ya Terkala matahari Di takwir Itu berarti Bisa diartikan dengan Terkala matahari Di tipah Lalu Dilemparkan Sehingga terkala itu Matahari Hilang cahayanya Gitu ya Ya Akal kita akan sampai Allah maha mampu Allah alam Bimana caranya matahari Dilipat Ya Kemudian dilemparkan Sehingga hilang cahayanya Tiga Jelas? Jadi para ulama itu Kalau menjelaskan Perbedaan Makna Atau perbedaan Penafsiran Itu Bukanlah Tafsir Terkelar Bukan Tafsir yang saling Bertentangan Bukan tafsir yang saling Tertradiksi Ya Tapi Tafsir Tana Allah Tafsir yang Menunjukkan Apa? Beranekarada Ini dalam masalah Persi yang beda Dalam masalah Viki Persilisihan Dalam masalah Viki Itu kebanyakannya Persilisihan Apa? Terbaik Kontradiksi Saling bertentangan Menahap A Menanggalkan Batal Menanggalkan Tidak Batal Kan Kontradiksi Satu bilang Batal Satu tidak Batal Misalnya Menanggalkan 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 Ya kan? Ini kan Kontradiksi Ada yang bilang Membatalkan Batal Ada yang bilang Tidak Batal Itu kan Masalah Viki Tapi Kalau masalah Menafsirkan Ayat Al-Quran Penafsiran Salah itu Kebanyakannya Adalah Persir Tanawo Yang saling Mendukung Ya Seperti yang Tadi kita Sebutkan Ada tiga Penafsiran Dari Salah Yang pertama Diripat Yang kedua Apa Dileparkan Dan yang ketiga Dirang Cahayanya Biasanya Tiga Dibarungkan Saja Ya Karena Ketiga Penafsiran Ini Ketiga Maknetak Wur Ini Itu Mempunyai Sandara Dalit Ya Baik Ditinggal Dari Sisi Etymologi Secara Bahasa Mampu Terminologi Ya Hada Fira Mestakim Amin.